Intro Bank Indonesia Cabang Cirebon pada mudik lebaran kali ini melayani penukaran uang baru di res area km 166 Tol Cipali. Pemudik yang beristirahat di res area bisa memanfaatkan layanan ini. Dengan penjagaan ketat oleh pihak kepolisian yang dilengkapi senjata laras panjang, petugas bank terus memandu jalannya penukaran uang tersebut. Sementara pemudik yang akan menukarkan uangnya, terlebih dahulu harus merapikan uang yang akan ditukarnya. Hal ini untuk mempermudah pihak Bank Indonesia mengecek keaslian uang tersebut atau jumlah uang yang akan ditukarkan dengan pecahan rupiah sesuai keinginan, mulai dari pecahan Rp2.000 hingga Rp20.000-an. Pemudik yang melintasi jalur Tol Cipali, tepatnya di res area km 166, sebelum sampai ke kampung halamannya, terlebih dahulu bisa menukarkan uang dengan pecahan mulai dari Rp1.000 hingga Rp100.000. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari oleh pihak Bank Indonesia, mulai dari hari Senin sampai hari Rabu. Sangat membantu nanti kita buat pelang kampung, kita ngasih oleh-olehnya, kalau anak-anak itu dikasih dengan uang yang baru, walaupun dikit kecil tapi alangkah lebih bahagia. Dari pecahan berapa aja Pak yang Bapak Tukar Rp1? Ada pecahan Rp10.000, kemudian ada pecahan Rp2.000 dan pecahan Rp1.000. Kedepannya mungkin diinformasikan lagi mungkin di media televisi ya. Jadi orang sudah melakukan kegiatan penukaran uang di seluruh Indonesia, termasuk di BI wilayah kantor perwakilan Cerbon. Dan mulai hari ini kami berada di res area 166 Tol Cipali, khususnya guna melayani masyarakat yang mulai mudik insya Allah mulai hari ini sampai dengan 2 hari ke depan. Kegiatan ini kami lakukan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.